Longsor melanda desa Semangat Gunung, kecamatan Simpang 4, Karo, Sumatera Utara. Longsor terjadi usai hujan deras mengguyur wilayah itu pada Sabtu 23 November lalu. Salah seorang warga mengaku, sebelum Longsor, terdengar suara gemuruh. Tak berapa lama, Longsor kemudian menimpa rumah warga. Kejadian yang begitu cepat membuat warga sulit membantu anggota keluarga mereka dari terjangan Longsor. Jam 6 datang dari atas. Datang dari atas itu, sama kayu, tapi itu, antarnya satu tiang listrik itu, antarnya ke masjid. Oh, mati lampu itu. Datang, datang menjerit semua. Kami datang untuk membantu, datang saya startkan mobil, saya bantu bawa kemarin. Minta pertolongan sampai sini. Terus datang yang di sini, ke sana. Sudah kami menyiapkan di situ, padahal kami balik lagi ke atas, datang lagi terus. Kan nggak mungkin kami dicelamatkan yang di sana. Terjangan Longsor mengakibatkan 10 warga dilaporkan hilang. Material Longsor juga menimpa sejumlah rumah warga dan akses jalan desa. Sekitar jam 3, hujan memang sangat lebat. Ini sekitar jam 6, tersadilah Longsor yang sekarang ini, yang kita nampak sekarang ini. Jadi, perkiraan dari kermasi dari pilihan keluarga korban, ada sekitar 10 korban. Hingga kini, upaya pencarian korban Longsor masih terus dilakukan. Tim gabungan dengan turut mengerahkan 2 alat berat. Dari 10 korban yang hilang, 4 orang di antaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Lalu bagaimana kondisi terkini Longsor yang menerjang Karo, Sumatera Utara? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Henry Setiawan di sana. Selamat pagi Henry. Bagaimana dengan kelanjutan upaya pencarian korban yang hilang? Apa yang menjadi kendala petugas di sana? Ya, Asri dan Saudara, pencarian hari kedua akan berlangsung sekitar kurang lebih seengah jam lagi. Sebelumnya memang direncanakan pencarian hari kedua ini akan berlangsung pada pukul 8.00. Namun karena cuaca yang tidak mendukung, yakni terjadi hujan gerimis, jadi pencarian diundur sejenak hingga nanti cuaca kembali cerah kembali. Dan kami dapat kami sampaikan memang sampai saat ini tim gabungan yang terdiri dari TNI, Poleri, BPPD, Kabupaten Karo, beserta tim Damkar, Kabupaten Karo, masih terus memfokuskan pencarian di lokasi Longsor yang dimana diduga para korban berada di dalam tumpukan Longsor ini. Namun memang sampai saat ini kendala yang dialami oleh petugas yakni curah hujan ataupun cuaca yang masih tidak stabil, terus ancaman Longsor yang masih terus terjadi, dan juga jalan, akses jalan yang sempit menjadi kendala utama para timsar. Memang total yang kita ketahui pada Sabtu malam kemarin Longsor mengakibatkan 10 orang dinyatakan hilang, dan saat ini 4 telah ditemukan dengan posisi meninggal dunia, dan para korban yang dinyatakan meninggal dunia telah diberikan kepada keluarga korban sendiri, seperti itu. Ada 6 orang yang hilang, masih jadi fokus pencarian, tapi tadi juga Anda sebutkan ada sejumlah kendala yang dialami termasuk cuaca. Lalu bagaimana dengan kondisi warga yang mengungsi? Apa yang menjadi kekurangan? Ya Asri dan Saudara memang sampai saat ini pihak dari pemerintah Kabupaten ataupun pemerintah desa menyiapkan satu ruangan khusus untuk para keluarga korban yang menunggu informasi terkait keluarganya yang hilang. Tidak ada posko pengungsian disediakan, namun memang di desa Semangat Gunung sendiri, memang sampai saat ini masih terisolir karena jalur desa mereka menuju kota masih terputus karena tumpukan material Longsor masih berada di badan jalan. Dan sampai saat ini memang para masyarakat ataupun khususnya di desa yang terisolir, berharap bantuan memang sampai saat ini listrik belum juga hidup karena memang beberapa siang listrik ataupun kabel listrik terputus akibat Longsor yang terjadi di desa Semangat Gunung ini. Dan bukan hanya itu, warga berharap ada bantuan Semangat Gunung untuk dapat diberikan kepada desa agar masyarakat dapat beraktifitas ataupun dapat berdiam diri sejenak di desa sampai jalur kembali dibuka. Seperti itu Asri. Baik, terima kasih laporan lengkap Anda, Jurnalis Kompas TV, Henry Setiawan. Selamat bertugas kembali.